Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan membahas informasi terkait Potensi SKP 3K Guru 2022 Terbit Juni Juli 2023 Gaji pertama cair di bulan Juni Juli TMT dan SPMT juga bulan Juni 2023 Nah disini kita akan bahas bersama mengenai potensi terjadinya TMT dan SPMT di bulan Juni 2023 Tapi tentunya Bapak Ibu harus mengatai dulu Fungsi dari TMT dan SPMT itu sendiri teman-teman ya Dan apakah ketika SKP 3K Guru 2022 Bapak Ibu itu terbit Juni Bapak Ibu berpotensi mendapatkan gaji ke-13 di bulan Juli Kita akan bahas bersama Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar P3K Guru Baik kita langsung saja turun poin ke informasinya Jadi disini ya kalau kita perhatikan untuk usul penetapan NIPP 3K Guru Yang semula disampaikan mulai tanggal 28 April sampai 22 Mei 2023 Itu Bapak Ibu perlu ketahui diperpanjang hingga 31 Mei 2023 Jadi mulai tanggal 28 April sampai 31 Mei 2023 Itu adalah proses penetapan NIPP ya Bayangkan hampir satu bulan ya Karena memang untuk penerbitan NIPP 3K Guru 2023 Butuh waktu 25 hari dari pihak BKN Jadi sudah cocok ya Full di bulan Mei itu adalah penetapan NIPP Nah yang penting penetapan NIPPnya itu sudah oke ya Atau sudah fix di bulan Mei 2023 Pastinya Bapak Ibu ya Karena batasnya itu sampai tanggal 31 Mei saja 2023 Kemudian kita lanjut lagi disini Bapak Ibu Guru Kalau kita melihat di bagian kalender 2023 Untuk usul untuk penetapan NIPP 3K Itu mulai tanggal berapa ya tadi 22 April ya 24 April ya Sampai tanggal 31 Mei Jadi disini di bulan Mei BKN butuh 25 hari ya Untuk penetapan NIPP Bapak Ibu Kalaupun misalkan penetapan NIPPnya tidak selesai Di tanggal 31 Mei Kemungkinan di awal ya Di awal Juni 2023 Disitu ada penetapan NIPP juga Dari pihak BKN Jadi hemat kita sebenarnya Ketika NIPP itu sudah selesai diterbitkan Maka akan diserahkan ke Pemda Nah dari Pemda nantinya Bapak Ibu Itu akan menyiapkan ya Dokumen perjenjang kontrak kerja Yang akan ditanda tangani oleh PPK Yang mana dokumen PPK itu sebenarnya Juga sudah diserahkan kepada BKN Untuk dasar penerbitan NIPP Bapak Ibu ya Jadi nantinya di kontrak kerja itu Untuk P3K Guru berisi TMT Nah disitu nantinya akan ada TMT Bapak Ibu TMT dengan SK Kan logika seperti itu ya Jadi kalau kita lihat ya Dari BKN ke Pemda Di bulan Juni sebenarnya harusnya ya Jadi kita bersiap saja ya Di pertengahan bulan Juni Bapak Ibu ya Di tanggal-tanggal 15 sampai tanggal 30-an ya Antara pertengahan Juni sampai akhir Juni Nah ini potensial sekali SK bisa terbit disini Bapak Ibu ya SK terbit, SK dibagikan di bulan Juni 2023 Tapi ini baru prediksi kami ya Jadi kita tetap menunggu informasi resmi Dari masing-masing BKPSDM Masing-masing pemerintah daerah ini Cuman prediksi di atas kertas ya Kemudian terkanan juga Itu berpotensi di bulan Juli Bapak Ibu Nah itu potensi juga di bulan Juli Kalau memang ya Usul penetapan NIPP-nya itu Tidak selesai di bulan Mei Artinya digodok lagi di bulan Juni Di bulan Juni kemudian mungkin juga Pemda ada yang lambat ya Dalam proses penandatanganan dokumen kontrak kerja Ya penerbitan TMT SKP 3K Maka bisa jadi SKP 3K itu clear di bulan Juli Nah itu potensinya di sana Bapak Ibu Tapi makanya kami katakan Prediksi kami itu di bulan Juli-Juli Bapak Ibu ya Di bulan Juli-Juli Nah mudah-mudahan saja Nah bagaimana dengan gaji ke-13 Nah anggaplah misalkan Bapak Ibu ya Anggaplah misalkan TMT Bapak Ibu itu Anggaplah TMT Bapak Ibu itu Juni 2023 Anggaplah 1 Juni 2023 Tapi SPMT-nya itu adalah Baru di bulan Juli Nah SPMT-nya baru di tanggal Anggaplah tanggal 3 Juli 2023 Maka Bapak Ibu Tetap tidak bisa menerima gaji ke-13 Karena Dasar pembayaran gaji untuk P3K Dan gaji ke-13 Itu berdasarkan SPMT Surat perintah melaksanakan tugas Bukan TMT Bapak Ibu Biasanya ya SPMT itu terbit Setelah terbitnya TMT 30 hari setelah terbit TMT Biasanya barulah terbit SPMT Tapi terkadang juga ya Banyak PMT sekarang Yang menerbitkan TMT dengan SPMT Itu bersamaan Nah seperti itu Bapak Ibu ya Oke kemudian kita lanjut lagi Nah disini kemudian Disini juga dikatakan oleh BKN ya Bahwa dia menyatakan TMT P3K Ditetapkan dalam Dokumen rencana Perjanjian kontrak kerja Yang dibuat Dan didatang-datangani oleh Pejabat Pembina Kepegawai PPK instansi Sebagai dokumen Pendukung usul penetapan NIP Nah jadi Perlu Bapak Ibu ketahui Bahwasannya TMT itu Bapak Ibu ya TMT P3K Itu sebenarnya Sudah tertuang ya Sudah ada dalam Dokumen rencana Perjanjian kontrak kerja Siapa yang buat Yang buat itu adalah PPK ya Dan juga ditandatangani oleh PPK Dan ini juga adalah Merupakan dokumen Pendukung usul penetapan NIP Jadi Bapak Ibu perlu ketahui Bahwa dokumen Rencana perjanjian kontrak kerja Yang dibuat oleh PPK Dan ditandatangani juga Itu akan diserahkan juga Kepada BKN Sebagai dokumen Pendukung Untuk usul penetapan NIP Makanya TMT itu sebenarnya Sudah ada Yang buat TMT itu Bukan BKN Tapi PPK Bapak Ibu ya Sudah dibuat Dan ditandatangani Dan itu tertuang Dalam dokumen Rencana Perjanjian Kontrak kerja Seperti itu Kemudian kita lanjut lagi Nah disini juga dikatakan Bahwa PPK disini Adalah gubernur Bupati Wali kota Jadi menentukan TMT Itu adalah PPK instansi Bukan BKN Kata Bima Dihubungi JPNN.com Nah Contoh misalkan ya Dia mencontohkan Jika PPK Mengajukan TMT ya Jika Apa namanya Disini kita lihat dulu Misalkan Disini Jika PPK Mengajukan TMT Per 1 Mei 2023 Otomatis Gaji P3K Dihitung Mulai Bulan itu Juga Sepanjang memang SPMT nya Ya di bulan Mei Juga Meskipun SK baru Diberikan Juni Ata Juli Nah jadi Seperti itu Bapak Ibu ya Nah disini Katakan Bima Juga menjelaskan Mengapa penetapan NIP P3K Menjadi dilama Penyebabnya Kata dia Karena Pemda Tidak menyertakan Dokumen lengkap Saat pengusulan Penetapan NIP P3K Yang paling sering Ujar Bima adalah Dokumen kontrak kerja Seperti itu Bapak Ibu ya Nah kemudian Lanjut lagi disini Dikatakan bahwa Ketika dokumen Administrasi Tidak lengkap Otomatis Prosesnya Menjadi lama Bagaimana bisa BKN mempercepat Kalau dokumennya Saja tidak lengkap Begitu juga Kalau daerahnya Tidak mengajukan Usulan Apanya yang Mau diproses Nah itu harus Ada kolaborasi Antara BKN Dengan Pemda Sebenarnya ya Nah seperti itu Jadi disini kita bisa Lihat Ini disini penting Bapak Ibu Lihat ya Nah disini Dikatakan bahwasannya SPMT itu Menjadi dasar Bagi P3K Maupun PNS Untuk melaksanakan tugas Sebagai ASN Di instansi pemerintah SPMT juga Menjadi dasar Perhitungan Nah disini Dikatakan ya SPMT juga Menjadi dasar Perhitungan Pembayaran gaji PNS maupun P3K Nah muncul pertanyaan Kapan sih sebenarnya SPMT ini diterbitkan Bapak Ibu Perlu ketahui Bahwa SPMT ini Diterbitkan Berdasarkan regulasi SPMT diterbitkan Itu paling lambat Ya 30 hari Setelah SK keluar Kalau SK keluar Berarti sudah ada TMT jadi situ Nah seperti itu Bapak Ibu ya Setelah SK keluar Itu tidak langsung Ada SPMT Nanti 30 hari Setelah SK keluar Baru ada SPMT Bapak Ibu Tapi ya terkadang Saat sekarang ini ya Banyak Pemda ya Namun beberapa daerah Atau Pemda itu Sudah menerbitkan Apa namanya SPMT itu Bersamaan dengan TMT Yang tercantum Pada SK Nah apa fungsi SPMT itu sendiri Fungsinya adalah Sebagai bukti Yang memiliki Kekuatan hukum Bagi pegawai Agar dapat bekerja Di suatu instansi Lembaga pemerintah Secara sah Menurut waktu Yang telah ditentukan Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh